dan pada malam hari ini kita kehadiran balik dari luar samarinda yang lama tidak berjumpa di masjid raya betul metakin beliau adalah al-ustad haji ahmad fuad syukri lsi beliau adalah cikit dari jaya haji as'ad pendiri ponpes as'adiyah sengkang nah beliau adalah juryahnya dan wakil talqin dari Torikoh Kodiriyah Naksabandiyah Indonesia dan berkesempatan untuk bersilaturahim dengan jamaah masjid raya betul metakin selama senter pada malam yang mulia ini dan pada malam yang kesempatan yang mulia ini beliau akan menyampaikan kajian tentang pentingnya talqin zikir talqin yang muta'bar insyaAllah tak lupa untuk kita berniat etikaf berniat untuk menutup ilmu selama berada di masjid ini kepada al-ustad haji ahmad syukri ahmad fuad syukri lsi disilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina wa kurrati ayunina sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala allahumma sallilah sayyidina muhammad al-fatih lima augulika wal khatim lima sabaka nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila suratak al-mustaqim wala alihi wa sahbihi haq wa qadrihi wa maqdari al-atib jema maghrib yang kami muliakan kita sering mendengar istilah tiga i tiga i iman ihsan iman, islam, ihsan iman, islam, ihsan iman ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu akidah ilmu tawhid ya rukun iman ada enam ya kemudian islam ini istilah lainnya adalah syariat atau syariah ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih ya ilmu fikih ini sangat meluas bahkan sampai akhir zaman perkembangan ilmu fikih ini tetap akan terus berlanjut yang kita tahu tentang fikih adalah fikih ibadah fikih sholat fikih puasa, zakat, dan haji ataupun fikih syahadah adalah fikih dakwah jarang dibahas ini jadi fikih syahadah itu adalah fikih dakwah bagaimana kita mendakwakan kalimat tawhid ini ke seluruh alam ketika Syedina Abu Bakas saat bin Abu Bakas diutus ke Cina beliau tidak minta dispensasi untuk belajar dulu bahasa Cina langsung berangkat lillahi ta'ala perintah Rasulullah apa yang terjadi beliau tiap ketemu orang mengucapkan la ilaha illallah akhirnya orang Cina memanggilnya dikira namanya la ilaha illallah jadi tiap ketemu syedina Abu Bakas orang otomatis bersahadat ya karena dikira namanya jadi orang Cina memanggil syedina Abu Bakas ini la ilaha illallah saya waktu penelitian dakwah di Thailand di stasiun saya ketemu dengan orang Amerika Profesor Robert namanya saya bincang-bincang kemudian beliau bertanya apa bahasa Indonesia nya Hoayu apa bahasa Indonesia nya Hoayu orang Amerika ini bertanya apa kabar ya tapi tapi karena pikiran saya dakwah saya mikir ini orang kalau gak bersahadat aduh bahaya ini saya candai wahai mister Tuhan bahasa Indonesia dari Hoayu itu adalah la ilaha illallah dilatih diulang baru kita kamera masih ada itu jadi kerisauan saya itu melihat orang yang tidak bersahadat langsung mikir kasihan ini orang ya jadi itulah fikir ibadah berkembang terus ya ada fikir muamalah ya fikir riba ya sekarang ada namanya fikir tamkin ini lagi lagi viral sekarang ini itu dicetuskan oleh Profesor Dr. Salawi fikir tamkin fikir kepemimpinan ya jadi tidak ada agama yang mengurus tata cara hidup manusia mulai masuk WC sampai kepemimpinan kecuali Islam jadi jangan kita dikibul ya ya gak ada agama sesempurna Islam yang mengurus manusia mulai masuk WC keluar WC masuk masjid keluar masjid ngaca sampai kepemimpinan hal yang terbesar dan syaratnya secara gamlang di dalam Al-Quran itu jelas sekali di dalam surah Al-Bakar ayat 247 syarat kepemimpinan dua pak tolong dibuka nanti mushafnya Al-Qurannya syarat kepemimpinan di dalam Al-Quran hanya dua yang pertama harus pintar pintar artinya bertakwa paling takut kepada Allah dan yang kedua ganteng baru dengar pak Al-Quran loh Al-Baqarah 247 syarat untuk jadi pemimpin itu harus paling beriman paling pintar minimal dua bahasa dikuasa ya Inggris Arab lah ya biar gak malu-maluin ya dan yang kedua harus ganteng luar biasa Islam ya gitu pak ya bukan waktunya kita bahas fikir siah sesari ya karena di dalam Islam ada namanya fikir politik Islam sengaja kita dikibuli agar kita meninggalkan yang namanya kepemimpinan ya apa yang terjadi suatu saat nanti masjid ditutup haji ditiadahkan suatu saat nanti sudah terjadi ya coba bayangkan kalau pemimpin kita yang paling beriman paling takut kepada Allah pintar ganteng lagi seperti ceknya ya mewajibkan bagi pegawai negeri untuk sholat berjamaah di masjid bagi pegawai yang tidak hadir sholat berjamaah tanpa alasan yang kuat dipecat ayo pak membuat undang-undang misalnya wajib zakat tidak boleh ada yang korupsi itu karena beriman surah nur ayat 55 juga jelas disitu Allah berjanji akan memberikan kepemimpinan kepada orang yang berhimal dan beramal sholat ya itu yang kedua adalah syariat atau Islam yang ketiga yang kita akan fokus ihsan ya apa itu ihsan pak ya hadisnya sembala Allah seakan-akan engkau melihat Allah kalau tidak bisa maka yakin Allah pasti melihatmu ya itulah ihsan ilmu yang mempelajarinya adalah tasawuf tarekat ya tarekat ya kenapa istilah tarekat ini jadi seram ayo pak sekarang jadi seram ya hati-hati ya jangan jangan bertarekat ya nanti kamu gila ya memang kalau gak berguru pasti gila kata ulama siapa yang bertarekat tapi tidak berguru tidak bersanad maka syaitanlah gurunya itu nanti kita akan bahas ya menurut Imam Balik siapa yang bersyariat saja tapi tidak bertarekat berhakikat maka dia fasik ya sebaliknya siapa yang cuma berhakikat saja tapi tidak bersyariat tidak berfikir dia zindik atau kafir pernah dengar pak ada orang bertarekat tidak mau sholat kafirlah dia saya temukan langsung kami di gerogot itu pengajian tesawuf itu dua kali seminggu kami temukan ada tarekat disana itu yang memperjual belikan ijazah surga jadi kalau sudah beli ijazahnya sudah tidak sholat lagi jadi tarekat yang bermutabara itu itu lebih 40 ya tarekat sesat itu lebih 100 pak makanya ini penting sebenarnya cuma masalahnya banyak yang membahas tesawuf ini ya dianya tidak bersanat itu yang jadi masalah pak jadi ibaratnya komentator bola karena kenapa ilmu tesawuf ini harus bersanat harus ketemu guru tidak bisa dipelajari lewat youtube bahkan tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca buku khusus ilmu ini pak kalau ilmu yang lain boleh ya misalnya belajar fikir syafi'i boleh beli aja bukunya berbaca bisa tapi khusus tarekat ini tesawuf ini harus ketemu guru dan gurunya harus mursyid kamil mukamil ya kamil mukamil sempurna dan menyempurnakan karena banyak sekarang ngaku-ngaku mursyid padahal bukan level mursyid yang kamil mukamil itu misalnya amalannya misalnya 40 tahun tidak pernah tertinggal solat tahajud ayo pak 40 tahun tidak pernah tertinggal solat tahajud susah nyarinya pak tapi ada alhamdulillah kami ketemu ya ada di surabaya masih hidup ya mungkin pernah dengar ada namanya banom ya banom yang murid-murid belia itu buya hamka gusdur ya gusdur bahkan beliulah yang candain gusdur itu gusdur kamu nanti akan jadi presiden ya jadi gusdur ini ditalqin di irak oleh si abdul karijilani terus diarahkan untuk ketemu ketemu abba untuk ditalqin ulang kita akan bahas talqin penting pak bagi jamaah tuan-tuan yang ingin menerima ijazah sikir boleh setelah sholat isya nanti 10 menit saja termasuk salah satu muridnya adalah presiden yang sangat luar biasa suharto pak masih ingat suharto pak ingat gak ketika suharto disuruh turun apa beliau lakukan langsung turun kan langsung turun pak sekiranya suharto tidak mau turun bisa gak waktu itu bisa sekali pak tapi kenapa karena suharto presiden suharto sudah ditalqin pak di dalam hatinya hanya Allah makanya ketika dikerjain pak kondisi negara kita ini kacau ini pak bapak turun ya ya saya turun suharto pak jadi orang yang sudah ditalqin zikir luar biasa kelebihan kelebihan pondok ini saya lihat karena dua bulan terakhir saya teliti itu punya pondok yang khusus menampung orang-orang rusak jadi narkoba pereman pembunuh itu kelebihannya zikir ini yang ditakin orang rusak pun jadi dan kalau sudah jadi amalannya 114 rakaat sholat malamnya orang rusak mantan narkoba apalagi orang orang normal disitulah kelebihan zikir yang bersanat beda kalau zikirnya tidak bersanat pernah lihat di media ada orang berzikir kesurupan maksud akal gak karena kenapa karena mengamalkan amalan tidak diijazahkan atau yang mengijazahkan itu bukan mursid sering terjadi pak saya temukan masih di tempat yang sama orang ini ingin fana jadi tujuan hidupnya ada yang ingin fana ada yang ingin cuma mimpi ketemu rasulullah bahayanya pak contoh pernah dengar cerama bu yayah ada satu pesantren satu murid ngaku mimpi ketemu rasulullah apa yang terjadi semua murid tidak konsen belajar semuanya amalan hanya cuma ingin mimpi ketemu rasulullah padahal tujuan hidup kita pak bukan mimpi ketemu rasulullah tapi mengamalkan sunnah-sunnah rasulullah bersama Allah dan rasulnya contoh kita ketemu rasulullah nanti kalau perjalanan spiritual sudah mendaki ke puncak ketemu dengan rasulullah terus kita minta wahai rasulullah doakan saya saya ingin mimpi ketemu kamu apa jawab rasulullah kita sudah ketemu ada kasus cuma ingin fana cuma ingin fana padahal dengan berzikir yang melalui mursid kita akan berjumpa dengan Allah sesuai dengan hadis tadi semalah Allah seakan-akan engkau melihatnya kalau tidak maka yakini Allah melihatmu ada yang bertarekat cuma ingin mimpi ketemu Nabi Hidir istilah guru ini mah cita-cita anak kecil tujuan kita berzikir bertarekat hanya satu ilahi antamaksudi waridu akamat lubi hanya ingin mendapat teridak Allah itu saja ada pun kalau orangnya jadi hebat sakti kaya sejahtera itu hadiah bonus boleh diambil tapi bukan tujuan pak iya nah jadi ilmu yang membahas ihsan ini adalah pelengkap dari dari semua ilmu yang ada di dalam islam setelah iman islam syariat penyempurnahnya adalah tasawuf berarti bisa kita simpulkan orang harus bertasawuf apapun namanya ya kita kembali ke syariat saya lupa tadi bahas jadi syariat ini itu sudah berbicara hukum ya jadi akidah ini yang berbicara iman itu hukum itu jarang masuk disitu pak karena mutlak yang berbicara hukum disini boleh tidaknya itu di syariat dan subyek hukum islam itu cuma lima pak ya tolong perhatikan cuma lima wajib sunnah haram makru boleh tidak ada bida ingat pak saya ulang ya saya ulang subyek hukum islam cuma lima dari dulu sampai sekarang wajib sunnah haram makru boleh masalah muamalah itu banyakan lebih dari satu hukumnya pak contoh merokok ya pak apa hukumnya merokok pak ada yang mengatakan makru ada yang mengatakan haram ya begitu apalagi syiar ya pak apalagi syiar ya apalagi sekarang ini barusan kita lewati bulan maulid maulid ini syiar gak boleh hukumnya satu apalagi dibidakan pak itu gila itu karena sabiah hukum islam tidak ada namanya bida pak ya bahkan ibnu temiyah sendiri nah coba ya tolong perhatikan ibnu temiyah sendiri di dalam kitab ikhtidak surat al-mustaqim halaman 254 beliau membolehkan maulid ibnu temiyah jelas sekali di situ pak bahkan diberi pahala yang besar bagi yang bermulid lahu ajarun azim lihusni qasdihi wa ta'zibihi li rasulillah s.a.w. ya ya kita kembali ke tema kita lihat kenapa sih harus ditalkin kenapa harus ditalkin karena ya memang sejarahnya begitu misalnya rasulullah ditalkin oleh malaikat jibril pak kapan itu di guahira ini bisa dibilang jarang dibahas di tafsir karena ini masuk ilmu laduni jadi inilah ilmu warisan adalah ilmu yang harus kita ketemu kita ambil dari guru langsung jadi ilmu manusia itu ibaratnya kita tujuh samudera kita celupkan jari kelingking kemudian diangkat tetesan terakhir itulah ilmu manusia semuanya terus yang tujuh samudera dimana pak dimana pak masih ada masih ada pak itulah di sisi Allah mereka para wali Allah ini mengambil ilmu itu di sisi Allah dengan amalan salah satunya tadi misalnya dengan tidak meninggalkan solat tahajunya selama 40 tahun jadi mereka diberikan ilmu laduni siapa yang mengamalkan ilmunya meskipun sedikit dia istiqamah yakin maka akan diberikan ilmu laduni artinya ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain atau ilmu yang tidak didapatkan di bangku kuliah ilmu laduni bahkan ulama-ulama ketika ingin mencatat ilmu laduni ini kebanyakan penanya patah akhirnya yang bisa dibukukan cuma kurang lebih 10% saja pak memang harus didalami saya 10 tahun terakhir ini saya memang mendalami ilmu tesawuf ini dan akhirnya saya menetapkan untuk mengambil satu pegangan tidak boleh tidak pak apalagi seorang ustad makanya kalau ada orang dia pandai sekali cerama tentang tarikat tapi tidak bersanad maka na'uzubillah pasti akan mengalami yang namanya halusinasi apalagi orang biasa ya mengaku ketemu Tuhan akhirnya membikin agama baru bahkan ada yang mau membikin tarikat baru bahkan lagi viral kadang aneh-aneh jawabannya aneh-aneh memang pintar membahas tarikat bah alam lahut malakut pintar tapi dia tidak pernah ke sana jadinya komentator bola terakhir ini ada yang sudah candai agama katanya menyogok itu tidak berdosa cuma masuk neraka apa-apa adid wah kalau membahas tarikat hebatnya amin ta'abu padahal orangnya tidak bisa baca kita buta baca kita bukan dulu ini bahaya makanya disitulah pentingnya yang namanya talqin kita lihat ya jadi rasulullah di talqin pertama oleh malaikat jibril di guahira ketika wahyu pertama turun pak ya tolong kita sharing bantu saya ustad tolong ketika rasulullah disuruh baca apa yang rasulullah katakan ikra ya apa jawab rasulullah ma'an nabi qohari wahai malaikat jibril saya tidak bisa membaca lagian apa yang mau dibaca coba ya coba kita seakan-akan nonton film ya ketika wahyu pertama turun di guahira gelap gelap apa yang mau dibaca ya apa yang mau dibaca kira-kira belum ada kertas waktu itu belum ada yang bisa ditulis waktu itu terus apa yang dilakukan malaikat jibril jadi malaikat jibril apa memeluk rasulullah ya terus sambungannya ayat itu ikra bismirab bika ya jadi ternyata pak ternyata rasulullah ketika menerima wahyu pertama disuruh berzikir pak zikirnya apa nama nama tuhan yang paling tinggi Allah ya nanti kita akan bahas zikir yang tertinggi Allah ya isim atau nama zatnya Allah ya begitu pak ya oh ternyata wahyu pertama rasulullah cuma disuruh berzikir khafi kemudian rasulullah mentalkin sahabatnya abu bakar ya ketika rasulullah dikejar ya sembunyi di goa maka abu bakar sangat khawatir takut wahyu rasulullah celaka kita ini dibunuh kita ini apa jawab rasulullah tenang wahyu abu bakar Allah bersama kita jadi rasulullah mentalkin abu bakar lapat yang sama ketika ditalkin oleh malekat jibril ya akhirnya apa yang terjadi pak dasyatnya kelima ini apa yang terjadi rasulullah bersabda iman abu bakar itu adalah iman yang paling sempurna sempurna paling hebat bukan karena amalannya tapi karena rasulullah yang langsung mentalkin abu bakar lapas Allah ke dalam dadanya dasyat melahirkan melahirkan 40 tarekat yang mutabar yang kalau diamalkan dengan bersanad sangat luar biasa sayyidina sayyidina alih bertanya kepada rasulullah wahai rasulullah kasih saya amalan yang paling cepat sampai kepada Allah besar pahalanya kemudian gampang dilakukan ya apa jawab rasulullah berzikirlah engkau dengan keras dan rahasia ya jadi tetap dua ya dua macam zikir ya kemudian rasulullah pernah mentalkin talkin artinya begini ya jangan diartikan talkin itu orang orang sekarat ya enggak ya kita kembali kalau kita melihat hadis lakinum mautakum bila ilaha ilallah hadis riwayat muslim jadi orang salah paham masalah talkin banyak orang berpikiran bersyahadat itu gampang aja nanti aja ketika mau mati kira-kira apa bisa orang sekarang itu sudah enggak bisa ngapa-ngapain makanya ajibnya kalimah ilaha ilallah ini itu tersusun dari huruf yang tidak diucapkan dengan mulut atau bibir pak ini rahasianya pak ya sengaja Allah konsep kalimat tawhid ini yang mana kala siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah dahal jannah jadi sebenarnya perjuangan hidup ini cuma itu aja pak kita berhasil mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat gampang berat pak berat berat coba ucapkan la ilaha ilallah dalam hati bisa pak bisa karena tidak ada hurufnya yang disebut pakai bibir itulah nanti kita bawa jadi itu yang pertama memang orang sekarat yang kedua orang yang mau mati para camat pak calon mati siapa yang mau mati pak ya kita kita ini jadi kita kita ini ditalqin pak seperti rasulullah ditalqin oleh maleka jibril sayyidina abu ditalqin oleh rasulullah sayyidina alih ditalqin oleh rasulullah dan para sahabat dan itu turun temurun sampai ke kita ya jadi orang yang ditalqin itu adalah orang yang mau mati orang yang mau mati itu adalah kita ini semuanya yang masih hidup ini yang masih segar ini kemudian yang ditalqin itu adalah hati yang mati hati yang mati jadi suatu ketika rasulullah mentalkin sahabat berjamaah dalilnya rasulullah bertanya apakah diantara kalian ada orang asing maksudnya ada orang yahudi atau nasrani tidak ada wahai rasulullah maka tutup pintu rasulullah mentalkin wahai sahabatku ikuti saya dan sebutkan ucapkan kalimat ini dengan keras apa la ilaha illallah tiga kali seperti habib umar waktu mentalkin terakhir datang ya kalau yang tahu pasti dilakukan kenapa juga kita harus ditalkin ulang karena mohon maaf kita ini syukur-syukur ya Islam KTP Alhamdulillah kebayang gak sekiranya kita ini lahir dari rahim yang non muslim jadi bersyukur kita ini Pak Islam KTP bersyukur kita tapi tidak ada bahkan jarang lah ya orang yang betul-betul sadar mau bersahadat ulang ke ulama artinya ditalqin ulang oleh ulama ya untung pernah nikah ya ada kan kisahnya wahai malekat penjaga neraka keluarkan dari neraka orang yang punya iman meskipun sekecil zarah itu biji zarah itu gak bisa dilihat Pak dengan mata telanjang harus pakai alat cari dicari cari ketemu pas ditanya kamu kok lama banget di neraka untung punya iman sedikit kapan kamu ucapkan itu ano Pak untung saya pernah nikah Pak ya ketika kawin saya bersahadat Pak coba gak pernah sholat gak puasa untuk pernah nikah Pak ya talqin ini untuk melatih agar kita bisa bersahadat di akhir hayat kemudian Rasulullah mentalkin individu jadi yang ditalkin individu itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali ya contoh wahai Rasulullah ajari saya amalan dahsyat apa kata Rasulullah berzikirlah engkau kata Sayyidina Ali semua orang berzikir wahai Rasulullah kasih amalan dikasihlah amalan la ilaha illallah terus bertanya masih adakah amalan yang lebih hebat dari itu tidak ada lagi karena kata Rasulullah semua nabi ya mengemban amanah dengan kalimat ini mulai nabi Adam cuma membawa kalimat la ilaha illallah kemudian tidak terjadi kiamat selama selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian saya penasaran saya bertanya guru banyak orang ahli salawat banyak orang ahli wiridan saya pribadi saya pakai Shazili Hizbul Bahri yang dipakai para habaib terutama misalnya habib habib bahar makanya namanya dinamai bahar oh dijelaskan baru saya tahu karena memang tidak dipelajari dalam buku tolong perhatiannya ya jadi begini jadi begini Pak kedudukan zikir itu memang yang paling tinggi la ilaha illallah karena kenapa la ilaha illallah ini ibaratnya makanan pokok salawat ibaratnya lauk ikan wiridan hizb ratif ibaratnya cemilan Pak oh begitu tuh pantas saya 20 tahun amalkan hizb begini begini aja itu belum kita bicara bersana saya ulang kedudukan zikir itu ratif atau hizb itu ibaratnya cemilan salawat itu ibaratnya lauk dan la ilaha illallah ini makanan pokok kalau ada orang makan ikan aja cemilan aja kenyang gak Pak tidak kenyang ya tapi kalau ada orang makan makanan pokok pasti dia kenyang apalagi plus dia tambah lauknya dan cemilannya jadi lebih bagus kalau kita amalkan semuanya Zikir la ilaha ini yang bersanad ini dengan salawat dan dengan ratif atau hizb ya berapa menit lagi kita sekarang fokus fokus kita coba sharing bagaimana sih teknik berzikir sebenarnya kata Rasulullah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keras maka 4000 dosanya diampuni Pak subhanallah makanya gak main-main ini Zikir Pak itu mah dulu kami amalkan Ustadz bahkan sampai sekarang tiap habis sholat subuh iya tapi tidak bersanan dapat pahala dapat tapi manfaat yang lain tidak dapat mengambang Pak saya rasakan tapi kalau kita sudah dapat dijesakkan betul-betul dahsyat Pak iya jadi la ilaha illallah ini memang diucapkan dizikirkan dengan keras bahkan perintah Allah setelah kamu sholat maka berzikirlah kemudian hadisnya hadis diwati buhari sesungguhnya berzikir dengan suara keras setelah sholat fardu itu dilakukan di zaman Rasulullah misalnya subhanallah bahkan sahabat Ibnu Abbas itu jelas riwayatnya saya tahu kalau saya terlambat sholat masih saya tinggal mendengar suara zikirnya Rasulullah bayangkan 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 dulu masjid Nabawi tidak pakai demik pengeras suara sahabat mendengar dari pintu sana berarti di ucapkan dengan keras yang kita amalkan ini dua macam keras dengan rahasia jadi lengkap kemudian syaitan masuk mengganggu manusia itu lewat empat pintu depan belakang kanan kiri sekali kita ucapkan la ilaha ilallah dengan bersanad dengan digurui maka empat pintu ditutup saya ulang lagi pernah kita lihat orang berzikir la ilaha ilallah keserupan atau joget tidak berguru atau berguru kepada yang bukan guru karena banyak sekarang ngaku-ngaku guru jadi begini Pak ya tolong diperhatikan ada tekniknya untuk jelasnya nanti setelah isya yang ingin menerima ijazah 10 menit saja jadi tekniknya la itu la itu kita tarik kita bayangkan dari kaki ke kepala misalnya begini la ya itu sudah menutup pintu depan belakang kemudian ilaha kita taruh di kanan ya ilallah kita taruh di kiri jadi begini Pak ya la ilaha ilallah bedakan dengan sikir biasa penekanannya ke ilallah karena di kiri ini ada jantung Pak atau hati di situ lafaz Allah itu kita masukkan ke dalam hati ya coba ikut Pak kita berhenti jadi ini penempatan bukan goyang ingat ini zikir bukan goyang tapi penempatan coba lihat saya Pak sambil perhatikan la ilaha ilallah ya lagi Pak ikut la ilaha ilallah ya lagi la ilaha ilallah ya jadi kita bayangkan itu kita tarik dari bumi ke langit dari kaki sampai kepala ya barulahnya kata orang inilah zikir yang tembus Pak jadi kalau sudah berzikir gak usah terlalu bergerak gini aja santai aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya jadi zikir kita itu lebih power Pak ya zikir yang kedua ya zikir hati ya zikir hati zikir hati inilah sebagian besar ulama mengatakan inilah zikir inti ya karena kenapa tiap detiknya jantungnya berzikir 24 jam apa sih orang bilang ini zikir rahasia zikir nafas lah zikir ya jadi kita satu detik pun tidak lepas dari pahala Pak jadi zikir rahasia ini lafasnya apa bapak allahu 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 ya itulah juga yang diajarkan kepada saidina ali dan saidina abubakar ya tekniknya saya kira ya berapa menit lagi Pak berapa menit lagi oh ya sudah selesai tekniknya sebentar ya satu menit ya tekniknya saya kira teknik bernafas ini saya kira dari Cina Pak jadi saya pelajari di Mesir ya 20 tahun yang lalu sama orang Cina saya belajar teci ya pernafasan ternyata Rasulullah ajarkan ke saidina ali ada hadisnya jadi namanya tawaju itu kurang lebih satu menit itu kita lipat lidah ya dilipat lidah kemudian mulut ditutup tarik nafas kemudian yang berzikir melihat jantung ya Allahu Allah ternyata zikir ini diajarkan oleh Rasulullah jadi luar biasa Pak ya bagi yang ingin yang ingin konsen serius belajar zikir yang bersandar ini sangat gampang setelah sholat isa saya akan dijazahkan cukup 10 menit ya hadallahu yaakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati